Karena masih ada cumi asin di kulkas, yuk kita masak Assalamualaikum, jadi kali ini aku mau tumis cumi petek Langsung aja ini aku persiapkan panci, lalu isi dengan air, lalu aku rebus sampai mendidih Ini aku gunakan untuk merendam si cumi asinnya, biar tidak terlalu asin dan menjadi lembek Dulu aku pernah beli cumi asin buat dijadikan sambal cumi Tapi sayangnya meskipun udah direndam lama, si asinnya tetap nempel Akhirnya aku beli di tempat yang lain dan alhamdulillahnya ini gak pahit ku ya Dan enak banget teksturnya kenyal Tadi aku pergi ke pasar dan ketemulah sama si petek ini Akhirnya aku beli 2 papan dan sekarang yang aku pakai itu 1 papan aja Karena si cuminya tinggal sedikit jadi yang dipakainya 1 papan aja udah cukup Kata penjualnya ini adalah jenis petek pare dan harganya aku beli itu 5.000 1 papan Harganya masih mahal mungkin karena belum musim petek Ini aku buka dengan sekuat tenaga dan menemukan kesulitan yang lumayan berat Bukannya aku gak pernah makan petek sama sekali, cuma udah lama banget aku gak makan petek Dulu itu aku suka banget sama petek bubui yaitu petek yang dimasukkan ke abu panas Sisa pembakaran dari tungku Rasanya enak banget jadi ada manis-manisnya Berhubung udah lama banget gak makan si petek-petean Akhirnya aku mau buat si petek ini dengan versi yang baru Yaitu dengan cara dioseng barangan sama cumi Aku pakai bumbu biasa aja, diiris bawang putih dan bawang merah Lanjut diiris juga si cabai merah dan cabai hijau diiris menyerong seperti ini Lanjut aku mau tambahin lengkuas dan juga serai Serainya mau aku geprek dan hasilnya malah berantakan Lanjut disini aku mau cuci bersih si peteknya Ini aku bilas beberapa kali agar hasilnya bersih maksimal Setelah selesai dengan peteknya langsung aja aku mau bersihin cuminya Aku juga bilas beberapa kali biar si asinnya gak menempel Kalau udah bersih semua lanjut aku mau potong-potong si cuminya Ini teksturnya jadi kenyal banget dan ini dihasilnya jadi sebanyak ini Lanjut aku mau mulai numis disini aku masukin minyak goreng secukupnya Berikutnya masukkan irisan bawang merah dan juga bawang putih Terus ditumis aja sampai harum Terus aku masukin cuminya Lanjut dioseng-oseng dibolak-balik sampai semuanya tercampur rata Setelah beberapa lama langsung aja masukkan irisan cabai hijau dan cabai merah Lanjut masukkan sedikit air Irisan tomat lengkuas dan juga serai Terus diaduk-aduk lagi Lanjut aku mau masukin perpumbuannya yaitu gula merah Merica bubuk Saus tiram Kaldu bubuk Aku tambahin juga sedikit minyak wijen Langsung aja yang terakhir aku masukkan peteknya dibolak-balik sampai tercampur rata Ini udah mateng dan rasanya juga udah mantep Aku mau matiin kompor dan pindahin ke piring Koseng cumi petenya udah selesai Langsung aja ambil nasi panas dan abisi nasi sebakul Thanks for watching guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh